Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Aku yang merindukan kehidupanmu, aku yang merindukan dia menangkan kehidupanmu. Aku yang merindukan pengharapannya kembali, mari katakan hari ini. Terima kasih. 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 Dari kasihmu Selama ku hidup Ku hidup lagimu Mataku tetap Tetap memantangmu Dunia tak bisa Menjauhkanmu Dari kasihmu Pada umat-umat Tuhan Mereka takkan Kalau ku hidup Ku hidup lagimu Ternyataan kami hari ini Tuhan Hidup kami tidak akan berpisahkan Tetap menyerah Yang tak bisa Menjauhkanmu Dari kasihmu Dari kasihmu Hanya dari semua Tuhan Kasihmu Selama ku hidup Ku hidup lagimu Mataku tetap Kami pandang Tuhan kami Kami pandang Tuhan yang menungkasi Tuhan kami pandang Tuhan yang menungkasi Tuhan kami pandang Tuhan yang menungkasi Dunia tak bisa, menjauh aku, dari kasihmu, tersungguh Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku telah, telah memanjamu Dunia tak bisa, menjauh aku, dari kasihmu Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku telah, telah memanjamu Sampai selamanya Tuhan kami pandang Tuhan kami, sampai selamanya kami menyebab Tuhan Kami menyebab lewat hidup kami, kami menyebab Tuhan dengan pulut kami Tuhan Yesus Sampai selamanya, ini janji kami sama Tuhan Yesus Kasihmu bagimu, salamanya 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 Tuhan Yesus Kasihmu bagimu, salamitas Tuhan Yesus Kasihmu bagimu, salamanya Tuhan Yesus Kasihmu bagimu, salamanya Tuhan Yesus Ternyata-ternyata menjangkut aku dari kasihmu Ternyata-ternyata menjangkut aku dari kasihmu Sewaktu dia tak bisa bersama Menjangkut aku dari kasihmu Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Mari kasih tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus Mari katakan Haleluya Kasihmu besar buat kehidupan kami Kasihmu menyertai kehidupan kami sampai hari ini Kasih setia-Mu yang menemani kehidupan kami Dalam keadaan apapun kami punya Tuhan yang hebat Kami punya Tuhan yang baik Kami untuk melihat Tuhan melakukan mujizat-Mu hari demi hari Tuhan Yesus Tangan kami terangkat untuk kami ucapkan terima kasih Tuhan hari ini Engkau Allah yang besar Engkau Allah yang begitu luar biasa buat kehidupan kami Tuhan Hari ini, hari ini jalan lewatnya setiap kami Karena kami akan memuji namamu dengan suara kami Dengan apa yang ada pada kami hari ini Tuhan Yesus Engkau layak disembah Engkau layak dipuji malam hari ini Mari Bapak Ibu Saudara yang setuju katakan Amin Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara berkasih Salam ke kiri kanannya Bila Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik buat kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Mari ceritakan kebaikan Tuhan dan kasih setianya hari ini Mari sama teman kita katakan Kasih Allah Kasih Allah Tak berkas sudah selalu baru setiap hari ini Dan ramahnya ku tak pernah berakhir seunggu hidup ku Kasih Allah Tak berkas sudah selalu baru setiap hari ini Tama kamu tak pernah berakhir seumur ini Mari sambil apa yang katamu Dengan sungkan cinta ku kau menari Dengan jorong-orongan kau puji Ku menari kau puji ya, aduh ya Nyari baginya sang raja Nyari baginya sang raja Kasihlah kamu kesudahan Selalu baru setiap hari Dan kemampuan kamu tak pernah berakhir Seumur hidupku Dengan sungkan cinta ku kau menari Dengan jorong-jorongan kau puji Dengan jorongan kau puji ya, aduh ya Nyari baginya sang raja Nyari baginya sang raja Jangan sempat kita pun tak menari Dengan suara-suara jorongan kau puji Ku menari jorongan kau puji ya, aduh ya Nyari baginya sang raja Nyari baginya sang raja Jangan sempat kita pun tak menari Dengan suara jorongan kau puji ya, aduh ya Dengan suara jorongan kau puji ya, aduh ya Dengan suara jorongan kau puji ya, aduh ya Sang raja Selamanya Bapak ibu saudara Karena kasihnya begitu besar buat kita Kita disuka citakan setiap harinya Amin Amin Boleh kasih senyum yang terbaik ke kiri kanannya Amin Biar sama kiri kanannya Engkau telah diselamatkan Karena kasihnya begitu besar Dia mati dan bangkit buat setiap kita Yang percaya katakan amin Amin Yang percaya katakan amin Kasih tepuk tangan yang beri ya buat Tuhan Yesus Come on Pernyaman imamu Padaku lakukan puasa Puasa menanggungkan dunia Amin Sampai katakan amin Alihimamu yang hidup Pemerintah dalangku Segala kuasa kuku dalam namamu Mari katakan amin Padaku lakukan puasa Yes Kuasa menanggungkan dunia Mari sampai matalamu Alihimamu yang hidup Pemerintah dalangku Pemerintah dalangku Segala kuasa Terima atau menanggungkan dines Kasih tempat tanah Kasih tempat tangan ke atas tempat Seorang akan anhu Sampai katakan amin Kasih tempat tangan ke atas tempat Selamat beri ya Kasih tempat tangan ke atas tempat 富 Terima kasih. 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 Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke disini semua bapak ibu saudara, teman-teman semua pasti sudah tahu, di ayat ini dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu. Oke tapi dan semua pasti banyak banget yang membahas tentang mengasihi Tuhan, oke itu fine dan itu very good, sangat amat bagus, mengasihi Tuhan. Tapi dikatakan di ayat selanjutnya, boleh gak ditampilin terus aja di depan? Mundur, 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 ayat yang tadi. Oke, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, yang di belakang boleh gak yang di depan ini powerpoint aja deh, ya. Yang depan ini powerpoint aja, oke. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Banyak diantara kita gak sadar gini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya harus mengasihi manusia seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Banyak mungkin diantara kita merasa gini, saya ngerasa saya mencintai diri saya, saya merasa saya mengasihi diri saya. Tapi waktu saya pelayanan anak muda, banyak sekali gini, tanpa disadari mereka sebenarnya tidak bisa berdamai dengan diri mereka sendiri. Sehingga mereka gak bisa mengasihi orang lain. Kalau misalnya di ayat selanjutnya dikatakan pada kedua hukum inilah, mengasihi Allah dan mengasihi manusia, tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Jadi boleh next? Next, kalau kita bisa simpulkan, next, ternyata isi Alkitab kita adalah tentang kasih antara Tuhan dan manusia. Jadi kalau misalnya kita buka Alkitab kita, pasti tentang kasih Allah dan manusia. Isinya cuma itu doang, kalau gak tentang Tuhan, tentang manusia, tentang Tuhan, tentang manusia. Dan kita pasti sering dengar gini, oke kita harus menjangkau jiwa-jiwa, kita harus menjangkau jiwa-jiwa di akhir jaman. Tapi jujur, saya pernah merasakan seperti ini, ah dia ngomong menjangkau manusia, bodo amat sih, emang rugi ya buat gue. Tapi di Alkitab dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Waktu kita gak bisa berdamai dengan diri sendiri, kita gak akan pernah bisa mengasihi manusia. Boro-boro ngomong menjangkau jiwa-jiwa di akhir jaman, boro-boro gitu kan. Tapi waktu kita bisa berdamai dengan diri sendiri, waktu kita sadar siapa diri kita, kita bakal lihat orang lain seperti Tuhan memandang orang lain. Amin. Oke, next. Next. Oke, wah digambarnya serem nih ya. Kita baca bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Oke, bapak, ibu, saudara, teman-teman semua di tempat ini. Isi Alkitab semuanya, penciptaan tentang semuanya mengenai Tuhan dan manusia. Tapi ada satu makhluk yang dia sangat amat insecure, dia ngerasa, wah gue bahaya banget nih. Karena kenapa? Dia adalah iblis yang datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ada satu rahasia besar yang manusia gak sadar bahwa dibalik semua itu ada satu makhluk yang sangat berbahaya. Sebenarnya gak berbahaya, cuman akhirnya berbahaya. Kenapa? Karena dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bapak, ibu, saudara, di tempat ini, emang kenapa sih yang dicuri? Apa yang dibunuh dan apa yang dibbinasakan? Dan Tuhan berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Di ayat ini, segala kelimpahan itu bahasa aslinya adalah Zoe. Zoe itu adalah hidup yang bermultiplikasi hidup seperti ini. Tuhan menciptakan kita itu, Tuhan mau kita hidup di dunia itu seperti Yesus hidup di dunia. Yang mau katakan amin. Waktu zaman dulu kalau kita dibaca Alkitab gitu kan. Wah Tuhan Yesus keren nih. Tuhan Yesus bisa bangkitin orang mati. Tuhan Yesus bisa sembuhin orang sakit. Itu dulu. Kita mungkin mikir, itu zaman dulu banget. Gue sih gak bisa. Gue sih siapa ya? Aduh, saya bukan siapa-siapa. Saya gak seperti hamba-hamba Tuhan yang di depan sana. Saya gak seperti WL, saya gak seperti singer. Dan saya kalau ada orang kerasukan setan, saya gak bisa apa-apa. Bapak, ibu, saudara, teman-teman semuanya di tempat ini. Di sini dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu apa sih? Mereka membunuh pikiran kita, mereka membunuh karakter kita, mereka membunuh kepercayaan diri kita. Dan akhirnya mereka membunuh dan menghancurkan tubuh kita. Itu yang iblis mau lakukan. Mengapa? Karena iblis tahu waktu Tuhan Yesus turun ke dunia, Tuhan mau kita hidup berkelimpahan. Mari katakan berkelimpahan. Boleh naik selanjutnya power pointnya? Ada satu rahasia besar yang orang-orang itu gak sadar. Di kejadian satu ayat 27 dikatakan gini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Bapak, ibu, saudara, teman-teman semuanya di tempat ini. Waktu saya tahu ada ayat ini. Saya bilang gini, Tuhan, Tuhan kenapa menciptakan saya segambar dan serupa dengan Allah. Kalau kita lihat di kejadian satu penciptaan dari ayat, di kejadian satu penciptaan yang pertama sampai yang kelima gitu kan. Tuhan berkata, jadilah, jadilah. Dan akhirnya terjadi gitu kan, yang tadinya gak ada jadi ada. Tapi bapak, ibu, saudara, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan gak ciptain asal-asalan. Tuhan gak menciptakan kita asal-asalan. Tuhan menciptakan kita, dia menghembuskan nafasnya. Dan Tuhan menggunakan gambarnya sendiri. Dan ini adalah satu yang iblis takutin banget dari setiap hidup kita. Bapak, ibu. Dia hancurkan gambaran Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena iblis gak mau kita hidup berkelimpahan. Iblis gak mau sampai, kalau kita sadar siapa kita. Iblis hancurkan pikiran kita, iblis hancurkan karakter kita, iblis hancurkan kepercayaan diri kita, sampai iblis hancurkan identitas kita dalam Tuhan. Itu yang iblis mau. Sehingga kita pada at the end kita bilang gini, I hate myself. Dan pada akhirnya kita menyalahkan setiap keadaan sekitar kita, kita bilang, kenapa keluarga saya seperti ini? Kenapa Tuhan menciptakan saya dengan keadaan ekonomi seperti ini? Kenapa Tuhan menciptakan saya dengan Papa, Mama, dengan semua yang sekitar saya? Dan bahkan kalau saya pelayanan dengan anak muda, banyak banget anak-anak muda yang ingin bunuh diri. Karena mereka merasa gini, Kak, saya, kan anak-anak muda pada manggil saya kakak ya. Kak, saya ngerasa gak berguna, Kak. Papa saya lebih sayang sama dede saya, Kak. Saya pernah membunuh diri. Saya bilang gini, kamu berharga loh di mata Tuhan. Saya bilang, kamu berharga di mata Tuhan. Boleh next? Ada satu lagi rahasia besar yang Tuhan berikan sama setiap kita. Tuhan katakan gini, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan bilang gini, taklukkanlah dan berkuasalah. Teman-teman semuanya, bapak, ibu, saudara, semuanya. Waktu saya tahu ayat ini, jujur, saya bilang gini, Tuhan, saya bukan siapa-siapa, saya satu di antara miliaran orang yang sebenarnya kalau lihat dari pesawat juga cuma setitik, boroboro, setitik gitu kan. Gak kelihatan sama sekali. Tapi kenapa Tuhan bisa bilang gini, taklukkanlah dan berkuasalah. Banyak banget tuh, di antara kita semuanya, gak cuma anak-anak muda, tapi di antara orang dewasa siapapun itu, iblis hancurkan pikiran kita, iblis hancurkan mental kita, dan berkata gini, kamu bukan siapa-siapa, kamu gak bisa lakuin apapun. Dan akhirnya banyak orang terintimidasi hidupnya, merasa bersalahan, akhirnya aku gak bisa lakukan apapun. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua tempat ini, waktu kita gak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita gak akan pernah bisa mengasihi orang lain. Boro-boro menjakau jiwa-jiwa, kita bakal memandang jiwa-jiwa, udahlah, gak penting juga, gue aja hidup kayak gini. Ayat yang tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Waktu saya baca ayat ini, Tuhan kasih saya, dalam hati Tuhan kayak bilang gini sih, waktu beberapa hari yang lalu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bisa gak sih kamu mengasihi himan, bisa gak sih kamu mengasihi dirimu sendiri, sampai kamu memandang jiwa-jiwa, seperti kamu memandang diri kamu, dengan cara pandang Allah. Saya bilang, wow, Tuhan, oke lah saya bakal bagiin, saya bilang di tempat ini. Oke, kita selanjutnya next. Ini kalimat yang saya, saya beberapa kali, tiba-tiba dalam hati saya, Iblis tidak bisa hancurkan Tuhan, jadi dia hancurkan gambarannya. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman tempat ini, Iblis gak akan pernah bisa hancurkan Tuhan, amin. Setuju ya? Mau sampai kapanpun, Iblis gak akan bisa hancurin Tuhan. Tapi Iblis tahu, kita itu gambarannya Tuhan. Tuhan ciptakan kita segambar dengan Tuhan. Iblis akan hancurkan kita. Hancurinnya gimana next? Dengan satu kebohongan besar. It's a lie. Satu kebohongan besar. Jagonya Iblis apa sih? Iblis jagonya apa? Nakut-nakutin ya. Iblis jagonya apa sih? Iblis kan kita, wah itu kuntil ngenak, serem banget. Jaman sekarang Iblis udah gak pake, muncul pocong gitu kan ya. Mungkin kita udah muncul pocong, kita muncul, oh nama Yesus, bisa gak? Bisa dong. Tapi Iblis jaman sekarang itu muncul di pikiran kita dengan satu kebohongan besar. Dia bisa bilang gini, kamu gak bisa apa-apa. Lihat keluarga kamu, papa, mama, kamu gak punya apa-apa. Lihat kamu gak punya uang. Lihat keadaan sekeliling kamu. Iblis membohongi, membohongi pikiran kita. Even depan mata kita emang kayak benar sih. Tapi bapak, ibu, saudara, teman-teman semua, harus ingat satu hal. Iblis menghancurkan kita hanya dengan satu kebohongan. Dia cuma bisa berbohong sama kita, dia cuma bisa menipu kita. Itu kecanggihan. Itu keahlian Iblis. Dia menipu kita. Hati-hati, bapak ibu, saudara. Semua yang tidak berasal daripada Tuhan, pasti gak ada may sejahtera. Amin. Ini yang di anak-anak muda, saya selalu bagiin soal ini. Pasti kalau anak-anak muda, anak-anak muda di tempat ini, pasti ngerasa gini, kadang-kadang. Saya gak cantik, saya gak bertalenta, saya gak pinter kayak cici saya, kayak koko saya, kayak adik saya. Saya gak pinter. Saya gak bisa apa-apa. Saya gak bisa tolakin apapun. Dan saya mau kesaksian. Jadi waktu saya SMP, waktu saya SMP itu, saya menjadi orang yang sangat amat minder. Jadi dulu tuh, kalau misalnya saya ngobrol, ngobrol cuma berani sama cewek. Jadi kalau sama cowok, saya gak berani ngobrol. Jadi kalau misalnya di depan kelas nih, ini kelasnya tembok kelas. Kan kalau zaman SMP gitu kan, suka cowok-cowok, suka pada ngumpul kan, laki-laki suka pada ngumpul, ngobrol-ngobrol lagi istirahat. Saya mau ke kantin. Nah, saya bakal milih, jadi gini, saya SMP cuma punya teman dua orang. Karena saya ngerasa saya gak layak. Saya sekolah dulu di BPK1, saya ngerasa dulu sekolah itu adalah sekolah elit, dan saya gak punya uang, dan bukan orang kaya, dan mereka eksklusif. Saya mikirnya gitu kan. Kalau ada anak cowok, saya bakal ngomong ke teman saya gini, kita puterin aja gedungnya. Jadi saya ke kantin, lewat jalan lain puter. Saya lebih baik milihnya, jalannya jauh daripada saya harus lewat depan cowok-cowok. Saya ngerasa, udah mas saya paling kurus ya, SMP tetap segede gini gitu ya. Saya ngerasa, duh udah saya emang itu gak cantik, saya emang gak kaya, saya emang gak keren, pasti gak ada yang mau ngajak ngobrol saya. Itu pikiran saya berkauan-kauan dari SD. Dari SD, dari SMP sampai akhirnya, Tuhan pulihkan saya, SMA saya baru bisa berani ngobrol sama cowok gitu kan. Kebayang betapa hidup saya dulu dibohongi sama iblis, ditipu sama iblis, kamu bukan siapa-siapa, you are nothing. Lu gak pinter. Dulu saya di BPK 1 gak pinter sih. Jadi kayak rankingnya, wah gitu kan, dimana gitu kan. Terus, kalau udah ranking, yaudahlah itu, kalau udah bagi rapat, udahlah baik gitu kan. Tapi, bertahun-tahun iblis bohongi pikiran saya, dan iblis bilang, kamu tuh jelek, kamu tuh mengenang ada orang yang mengobrol sama kamu, kamu tuh gak bisa lakuin apapun. Dan waktu saya berdiri sampai hari ini, di tempat ini, saya bisa bilang, ternyata iblis itu pembohong ya. Iblis itu menipu saya bertahun-tahun, dan bilang, kamu tuh gak layak ngobrol sama cowok juga, kamu tuh bukan siapa-siapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua di tempat ini, harus ingat, jagonya iblis adalah menipu. Amen. Oke, next. Kita buka yuk, dalam bahasa Indonesia, kita buka Amsal 23 ayat 7. Ini bahasa Inggrisnya ya. Boleh dibuka multimedia? Amsal 23 ayat 7. Oke, saya bacain dulu ya. sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah iya. Di Amsal 23 ayat 7 dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah iya. Boleh balik ke power point? kita lihat dalam bahasa Inggrisnya. Boleh balik ke power point ya? Oke, baca bareng-bareng pakai bahasa Inggrisnya, biar bidah kitanya agak-agak bule-bule gitu ya. Oke, satu, dua, tiga. For as he thinks in his heart, so is he. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya dia, dalam bahasa Inggrisnya, sebab seperti orang yang berpikir dalam hatinya, jadilah seperti itu. Jadi bapak, ibu, saudara, teman-teman semuanya di tempat ini, iblis tahu ayat ini. Iblis membohongi pikiran kita dengan hal-hal negatif. Kenapa? Karena iblis tahu banget. Waktu kita berpikir seperti itu tentang diri kita, seperti itulah kita. Waktu kita berpikir, gue gak bisa apa-apa, saya siapa sih? Saya gak bisa apa-apa, saya nothing. Saya miskin. Saya gak seperti teman-teman saya, saya gak seperti orang lain, yang sukses, yang kaya raya. Dan jadilah seperti itu. Bapak, ibu, saudara, iblis cuma jago menipu, dan menipu kita. Amin. Selanjutnya. Apa yang iblis hancurkan dalam diri manusia? Diri manusia itu semua manusia di tempat ini, mau cewek, mau laki, mau perempuan, semuanya membutuhkan yang tiga hal ini. Ini adalah tiga hal kebutuhan manusia. Yang pertama, sense of worth, rasa berharga. Yang kedua itu sense of acceptable, rasa penerimaan. Yang ketiga, sense of useful, rasa berguna. Tiga hal ini, ini gak cuma orang Kristen aja, bukan cuma siapa, tapi semua orang di dunia, semuanya membutuhkan ini. Rasa berharga, dia butuh rasa dihargain. Yang kedua, dia butuh rasa diterima. Dan ketiga, dia butuh rasa berguna untuk orang lain. Selanjutnya. Anda sangat berharga. Bilang, saya sangat berharga. Sekali lagi, saya sangat berharga. Saya sering pelayanan dengan anak muda, saya selalu membawakan tema tentang gambar diri. Jadi untuk anak-anak muda, banyak banget yang merasa mereka bilang gini, Kak, saya gak berharga, Kak. Saya ada di dunia, karena saya kecelakaan. Saya ada di dunia, karena papa saya dulu MBA, Kak. Saya sebenarnya, papa sama mama saya, sebenarnya gak mau saya, Kak. Saya ditolak, saya orang yang ditolak. Dan akhirnya, anak ini muncul menjadi seorang yang minder. Dia kalau ngomong, gak mau ngelihat mata. Dia gak boleh tetap mata, karena dia ngerasa dia minder. Dan dia kalau ditanya, dia bakal gini, ciri-cirinya ya, orang yang minder, kalau ditetap mata, dia bakal susah banget. Jadi kalau diantara kita, ada yang susah tetap mata orang, nah, cek diri kita. Tapi bukan berarti yang laki-laki perempuan gitu kan, ya itu mah namanya, atuh, ya. Oke. You are precious. Saya berharga. Sekali lagi katakan, saya berharga. Ciri-cirinya adalah gini, dia adalah orang yang takut gagal. Ciri-cirinya yang kedua adalah, orang ini sangat amat perfeksionis. Boleh gak sih perfeksionis? Boleh. Tapi kalau sangat amat perfeksionis, sampai gak boleh, salah setitik juga, hati-hati. Dan orang ini adalah orang yang mengejar kesuksesan dengan cara apapun. Dan dia orang yang selalu lari dari resiko, dan dia bisa memanipulasi orang dengan cara apapun. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semuanya di tempat ini, waktu kita merasakan hal ini, hati-hati. Boleh gak kita cek ke diri kita sendiri? Waktu kita selalu takut akan, orang seperti ini tuh bakal selalu takut untuk memulai hal baru. Dia gak akan pernah menginjak hal baru. Karena buat dia, it's out of my comfort zone. Dia gak mau gitu. Dia gak mau step ke langkah yang baru. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semuanya di tempat ini, Tuhan memberikan kita hidup berkelimpahan, amin. Tapi Tuhan berkata, kamu harus melangkah ke tempat yang baru supaya aku bisa memberikan kamu hal-hal besar yang kamu sebelumnya belum pernah tahu. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, Iblis menipu kita. Dia bakal bilang gini, jangan melangkah, nanti gagal. Akhirnya orang ini biasanya bakal gini, dia bakal menggunakan cara apapun supaya kelihatan dia berharga. Dan biasanya dia bakal pamer di medsos. Mungkin dia bakal pamer kekayaan. Dia bakal pamer mungkin bukan punya dia, dia bakal gini, saya bakal gunakan segala cara supaya saya terlihat berharga dan orang lain menghargai saya. Bapak, Ibu, Saudara, cek diri kita sendiri. Kalau kita merasa seperti itu, berarti Iblis sedang menipu kita. Amin. Oke, kita baca bareng-bareng. Satu, dua, tiga. You are accepted. Kita semua diterima. Kamu diterima. Iblis itu menipunya dengan cara ini. Supaya kamu diterima oleh orang lain, kamu harus punya standar seperti orang dunia. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua di tempat ini, kita sering melihat orang-orang lain, kita sering melihat media, sosial, apapun itu kita melihat semua kegelamoran mereka, artis-artis, supaya mereka diterima, mereka bakal lakuin cara apapun. Biasanya ciri-ciri orangnya ini ya, kita cek di hati kita ya, orang ini takut tertolak. Dia paling gini, dia akan berani mengemukakan pendapatnya. Kenapa? Karena dia takut ditolak. Sekalinya ditolak, dia bakal ngerasa langsung ciut. Hati-hati, ini adalah tipu muslihat Iblis. Kedua, dia bakal menyenangkan orang dengan harga apapun. Saya menemukan banyak anak muda, dia anak muda, banyak banget, dia mau diterima, dia bakal senengin teman-temannya dengan cara apapun. Mungkin dia bakal minta ke papa mamahnya, minta duit, bisa jadi marah-marah, supaya dia bisa diterima sama orang lain. Dia bakal maksa minta HP, dengan marah-marah, dengan cara apapun, supaya dia diterima. Mungkin dia bisa ngerasa gini, oke, bisa biar kelihatan kaya, raya, supaya saya diterima. Hati-hati, Iblis sedang menipu kita. Ciri-ciri orang ini lagi adalah, dia bakal sensi kalau dikritik. Orang ini gak bisa menerima kritik. Dan dia bakal menghindari semua gini, dia bakal menghindari apa ya, Inggrisnya itu disapproval. Dia gak bisa dengan orang itu, kalau ngomong gak setuju. Eh, gue gak bisa dengar, gue gak setuju, dia akan bisa, karena dia gak bisa ditolak. Bapak, Ibu Saudara, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Zaman dulu waktu hidup di dunia, Tuhan Yesus ditolak berkali-kali. Setuju ya? Tapi Tuhan gak pernah nyerah. Iblis bakal menipu kita gini, waktu kamu ditolak, kamu gagal. Mungkin diantara kita mengasih diri sendiri, ya saya mengasih diri sendiri kok, saya memanjakan diri saya dengan barang-barang mewah. Tapi Bapak, Ibu Saudara, berdamai dengan diri sendiri, berbicara soal, waktu kita gak bisa begini, kita gak bisa berpikir, waktu saya biar bisa diterima, saya harus menampilkan hal-hal yang wow gitu kan, hal-hal yang luar biasa, yang akhirnya luar kemampuan kita. Dan akhirnya kita bakal takut tertolak, Bapak, Ibu Saudara, di tempat ini teman-teman semuanya, hati-hati dengan tipu muslihat Iblis. Amin. Next, selanjutnya. You are useful. Nah, di sini nih. Banyak banget, ini karena saya pelayanan anak muda, saya bakal share yang ada terjadi di anak muda ya. Banyak mereka merasa sering, saya sering bertemu dengan anak-anak muda, dan mereka bilang gini, Ci, Kak, gitu kan, kenapa ya saya cepat banget terintimidasi, dan cepat banget merasa bersalah. Hah, gitu kan, kenapa? Saya sering banget nih ya, Ci, ya. Kalau saya cuma ngelakuin salah sedikit aja, saya langsung ngerasa dunia runtuh, dan akhirnya semua salah saya, dan saya pengen menghukum diri saya sendiri. What? Gitu kan, kamu kenapa? Gitu kan. Dia merasa, akhirnya at the end, dia ngomong gini, Ci, saya gak berguna, Ci, saya pengen bunuh diri. Saya bilang gini, Hah, kamu mengakhiri hidup kamu cuma karena gitu doang? Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman di tempat ini semuanya, cara tipu muslihat iblis, dia bakal mengintimidasi pikiran kita, dengan hal-hal apapun itu. Semua intimidasi, yang akhirnya membuat kita jadi negatif, membuat kita jadi takut, jadi merasa bersalah, harus ingat itu semua datangnya dari iblis. Amin. Dan ini ada ciri-ciri yang kedua, orang ini senang kalau orang lain susah. Dia bakal menghukum orang lain, dia bakal senang kalau orang lain susah. Di tempat ini kalau ada yang merasa seperti itu, hati-hati. Karena iblis sedang menipu kita, waktu kita merasa gini, Ih, gue senang dilihat dia susah. Syukurin kan, dari dulu atau dulu susah gitu kan. Hati-hati. Dan kalau ada yang pernah ngerasa gini, aduh, saya mah paling salah, saya salah, dan akhirnya dia mengurung diri dia, dia akhirnya, oke saya gak berguna, saya bukan siapa-siapa, dan dia ngerasa, saya gak bisa berubah. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, di tempat ini, tiga kebutuhan manusia ini, yang iblis sedang hancurkan, di antara manusia, ketika kita gak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, ketika kita gak sadar siapa kita di mata Tuhan, kita gak akan pernah bisa mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dan kita gak akan pernah bisa mengasihi manusia, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ketika kita gak bisa berdamai, boro-boro kita mau menjangkau jiwa, waktu kita gak bisa menerima diri kita apa adanya di mata Tuhan, kita gak akan pernah bisa bilang Tuhan selamatkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, di tempat ini, semuanya teman-teman, cek diri kita, waktu kita gak punya hati untuk menjangkau jiwa-jiwa, cek diri kita, apakah kita mengasihi diri kita, apakah kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Amin. Next. Ini semua orang pasti udah tahu di tempat ini, ini adalah Nick Fujisik. Nick Fujisik ini adalah orang yang gak punya tangan, gak punya kaki, dia cuma ada satu di kaki kanannya, itu disebutnya drumstick, apa, eh drumstick lagi salah ya, apa, cic, apa ya, sayap ayam, apa tuh, itulah ya, chicken stick, hah, makanannya, bukan, udah, udah, gak wat nih Inggris saya. Dia cuma ada, di kaki kanannya kecil, dan dia bisa, tapi dengan kaki kanannya kecil itu segede sayap ayam, dia bisa main drum, dia bisa nulis, dia bisa berenang, dia bisa lakuin hal apapun seperti orang normal. Jujur ya, Bapak, Ibu, Saudara, semua teman-teman di tempat ini, kalau kita dilahirkan seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Kita bakal merasa, hidup saya selesai. Setuju? Kita bakal ngerasa, saya gak punya masa depan, kita bakal ngerasa, saya gak berguna, saya gak diterima orang lain, dan saya gak berharga. Tapi tahu Bapak, Ibu, Saudara, di tempat ini semuanya, Nick Fujisik sekarang menjadi salah satu motivator terhebat dunia, dia keliling dunia, untuk dia memotivasi banyak orang, dan dia sekarang punya istri cantik banget, dia punya empat anak. Kalau mungkin ya, saya pernah berpikir, Tuhan ini mah amit-amit, misalnya gitu, aduh sudah aja keluar, Tuhan ini mah amit-amit, kalau saya misalnya dilahirin seperti ini, apa yang saya bakal lakuin, Tuhan? Dan orang ini hebat banget gitu kan, dia bisa menjadi motivator dunia, dia bisa keliling dunia, dia bisa lakuin hal-hal besar yang kita gak bisa lakuin. Ketika dia tahu gambaran dia di mata Tuhan, ketika dia tahu dia adalah gambaran Tuhan, dia bisa menaklukkan dunia. Amin. Ketika dia merasa berharga, ketika dia merasa diterima, ketika dia merasa berguna, dia akan berdiri tegak, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Kalau nanti lihat Youtube-nya, boleh lihat Youtube-Youtube-nya, saya pernah nonton, jadi dia memotivasi, dia ngomong, ngomongnya gak ya, sampai nangis-nangis, enggak, dia cuma ngomong memotivasi biasa, dan banyak anak-anak muda itu, kayak apa ya, nangis-nangis, terus dia sampai akhirnya, memotivasi banget, dan saya nangis juga sih. Saya bilang, Tuhan lewat hidup dia, Tuhan banyak negor saya. Bapak, Ibu, sudah teman-teman di tempat ini semuanya, waktu kita tahu gambaran kita, waktu kita tahu kita adalah gambarannya Tuhan, kita akan bisa berdamai dengan diri kita, dan Tuhan bilang, kamu akan menaklukkan dan berkuasa di bumi. Amin. Next. Ini ayat yang saya sangat lama suka, ini ayat yang membuat saya akhirnya bisa berdiri di depan, ini adalah ayat yang membuat saya bisa melayani anak-anak muda. Mari kita baca bareng-bareng ya, satu, dua, tiga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Siapa yang setuju di tempat ini, waktu Tuhan Yesus hidup di dunia, dua ribu tahun yang lalu, Tuhan Yesus lakuin hal-hal dahsyat. Boleh lambaikan tangannya? Bilang, wuh! Oke. Waktu saya baca Alkitab, saya cuma bilang gini, Tuhan, Tuhan, saya keren. Ini Sunda ya, saya kalau ngomong sama Tuhan kayak gini, percisnya. Tuhan, Tuhan, saya keren pisang. Ih, ini kalau saya ngomong sama Tuhan itu gak pernah berpuisi. Saya gak pernah bilang gini, Tuhan Yesus, Alaku. Saya gak pernah gitu, karena saya selalu menganggap Tuhan Yesus itu bapak saya. Jadi saya suka bilang gini, Tuhan, Tuhan ini keren pisang, Ih, Tuhan ini keren banget. Waktu Tuhan zaman dulu bisa sembuhin orang sakit, kok bisa sih Tuhan? Tuhan, kok bisa sih? Tuhan bangkitin orang mati. Kok bisa sih Tuhan? Itu buat saya udah amaze gitu kan, sampai saya akhirnya menemukan satu ayat ini. Tuhan bilang, sesungguhnya barang siapa? Percaya. Bilang percaya. Waktu bapak, ibu, saudara percaya, satu kata percaya, semua di tempat ini akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan, dan ada wow-nya lagi, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Waktu saya tahu ayat ini, saya bilang gini, Tuhan, seberapa besarnya pekerjaan yang Tuhan kasih buat saya? Seberapa besar kepercayaan yang Tuhan kasih buat saya? Bapak, ibu, saudara di tempat ini, semuanya yang hadir di tempat ini, hari ini. Tuhan lagi ngomong sama bapak, ibu, saudara pribadi, masing-masing. Tuhan lagi bilang, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar dari yang pernah Yesus lakukan di bumi. Amin. Tuhan Yesus mungkin di bumi ini, waktu stay di bumi, stay kayak hotel ya, waktu Tuhan jadi manusia, Tuhan lakuin hal-hal dahsyat. Sekarang kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan gitu kan, dulu Tuhan Yesus suka kotbah di depan ribuan orang, setuju? Sekarang kita bisa pernah lihat hamba Tuhan, kalau di Youtube dimana, jutaan orang, dia preaching, dia KKR, dan banyak orang disembuhkan. Bukan berarti kita, wah kita harus seperti itu, no, tapi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, yang kita harus lakukan, kita harus tanya Tuhan, yang terutama kita harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri, amin. Kenapa kita harus berdamai dulu? Karena waktu kita gak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, waktu kita gak bisa mengasihi diri kita sendiri, kita gak akan pernah percaya sama Tuhan, kalau kita bisa lakuin hal-hal yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan lakuin, yang bisa kita lakukan bersama Tuhan. Amin. Boleh saya minta pemusik naik ke atas? Oke, next. Selanjutnya. Oke, ini saya suka banget dengan gambar ini, ini adalah satu kucing. Kucing ini jalan berdiri tegak diantara para dogi-dogi yang besar. Saya bisa mengibaratkan gini, kita harus berdiri tegak, meskipun masalah sekitar kita, meskipun lingkungan sekitar kita berkata sebaliknya, meskipun keadaan kita berkata gini, kamu tuh gak bisa apa-apa, kamu bukan siapa-siapa, tapi Bapak Ibu Saudara di tempat ini, kita harus berdiri tegak. Jujur ya, ini saya mau cerita nih, tadi saya di depan sini, saya bilang, aduh saya tegang banget nih, saya tegang banget. Tapi tiba-tiba Tuhan menenangkan saya, ini saya cerita ya, Tuhan bilang gini sama saya, aku berdiri di samping kamu, kamu harus berdiri tegak. Bapak Ibu Saudara, kemanapun Bapak Ibu Saudara pergi, kita harus berdiri tegak. Karena Tuhan di samping kita, amin, amin. Meskipun masalah sekitar kita, meskipun dunia berkata sebaliknya, tapi kita harus tahu, kita harus berdiri tegak. Bersama Tuhan, amin. Kita jangan pernah merasa gak berguna, kita jangan pernah merasa, aku bukan siapa-siapa, aku gak sempurna. Bahkan saya yakin di antara, mungkin ya di tempat ini, ada yang berkata gini, saya pernah ingin bunuh diri. Kalau pernah ada yang berpikir seperti itu, kita harus sadar, itu Iblis sedang menipu kita. Amin. Next. See yourself the way God sees you, love yourself the way God loves you. Lihatlah dirimu, pandanglah dirimu, seperti Tuhan memandangmu. Sayangi dirimu, seperti Tuhan mencintai kamu, seperti Tuhan menyayangi kamu. Kita harus memandang diri kita, seperti Tuhan memandang kita. Amin. Next. Ini ayat di Masmur 139.14, saya mau kesaksian dulu. Ini adalah ayat hidup saya, ini adalah verse, ini adalah ayat menjadi ayat, apa ya, kalau orang bilang, apa ya, ayat emas hidup saya. Waktu itu saya lagi kuliah, lagi skripsi, baru bab tiga. Terus udah gitu, seminggu kemudian dikumpulin, bab empatnya masih ancur-ancuran gitu lah. Seminggu kemudian dikumpulin, seminggu sebelum dikumpulin, papa saya meninggal. Saya orang yang sangat amat dekat dengan papa saya, sampai gini, dulu tuh saya agak, SMA itu saya agak-agak, suka nakal sedikit gitu ya. Saya suka pengen bolos, sampai saya kalau bolos pun, saya bilang apa-apa, apa pengen bolos, apa malah sekolah. Terus sih papa suka bilang, iya yaudah lah gitu kan, suka bikin surat sakit gitu. Terus saya suka, ini gak boleh ditiru ya. Terus dulu saya, Pak, tadi ya Pak ya, aku jajan loh Pak, keluar kelas. Pak, aku ngecengin Pak orang ini, semua disebutin, sampai sama papa, hubungan saya sama papa itu sangat amat dekat. Bener-bener dekat. Pokoknya ketemu papa pengennya cerita, ketemu papa pengennya cerita, sampai suatu ketika Tuhan ambil papa saya. Itu saya lagi skripsi, komputer saya rusak total, tiba-tiba, itu saya, papa saya meninggal, saya kerasa, masa depan saya hilang. Saya ngerasa, masa depan saya hitam, saya merasa, masa depan saya udah gak ada. Saya ngerasa, Tuhan hebat. Bagus Tuhan, ambil papa saya. Tuhan ambil sandaran hidup saya. Bagus, saya marah sama Tuhan. Nah kayak gini ya tuh, kalau mau ngancurin orang, saya bilang gitu kan. Itu saya marah banget waktu itu. Bagus atau Tuhan, ini udah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa kulkas, terk, semua ketimpa gitu kan. Skripsi saya, waktu waktu itu, papa saya meninggal, hari Jumat, dikubur hari Minggu. Dan saya cuma dikasih waktu, tiga hari, buat selesaiin skripsi. Di hari Minggu itu, papa saya dikubur, saya nangis banget. Saya ngerasa, masa depan saya udah hilang. Tiga bulan lagi, saya di wisuda, saya bilang gini, Tuhan, Tuhan tahu kok, Tuhan tahu papa saya tuh pengen banget ngeliat saya di wisuda. Tuhan tahu kok papa saya pengen ngeliat saya lulus arsitek, saya lulusan arsitek. Terus, udah gitu, saya merasa hancur banget. Waktu itu saya pulang ke rumah, jam 4 sore di kamar, saya masih ingat, alkitab, saya simpan alkitab di kasur, saya buka, saya buka aja, saya buka aja gitu. Saya marah sama Tuhan, saya nangis, saya buka. Terus keluar ayat ini. Dalam bahasa Indonesia-nya, saya bakal bacain tapi, Masmur 139.14, Aku bersyukur oleh karena kejadian ku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang engkau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Waktu saya baca ayat ini, saya nangis banget, saya nangis, saya bilang gini, Tuhan apa yang bisa saya syukurin dari semua kejadian yang terjadi dalam hidup saya. Tuhan bilang, semua kejadian mu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang aku buat, Tuhan bilang, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Akhirnya saat itu, saya langsung posting di Facebook, jam itu masih Facebook, belum ada Twitter, belum ada Instagram. Saya posting di Facebook, dan semua orang bilang, Diet, keren banget, kenapa bisa ngomong gini? Diet, saya, gue diberkati banget, bla 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 gitu kan. Saya dalam hati saya, belum tahu aja, saya anjur banget gitu kan. Tapi sejak hari itu, sejak hari itu, Tuhan bawa saya naik level, naik level, naik level. Saya meresponin semua dengan baik, dan saya sampai hari ini bisa bilang gini, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian ku dahsyat dan ajaib. Kalau saat itu Tuhan gak mengizinkan semua yang buruk terjadi, saya akan bisa berdiri di depan ini, saya akan gak bisa menjadi orang yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman di tempat ini, kalau kita mengalami hal-hal yang gak enak, kalau kita mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kita, kita harus bilang, Tuhan, aku bersyukur oleh karena kejadian ku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Sejak hari itu, saya bisa berdamai dengan diri saya. Sejak hari itu, entah kenapa saya merasa gini, Tuhan, entah kenapa saya merasa saya berharga di mana Tuhan. Dan saya merasa Tuhan saya diterima oleh orang lain. Saya merasa Tuhan, saya berguna. Dan saya selalu merasa gini, Tuhan, Tuhan, bisa dong gak pakai, kita setuju gak? Tuhan bisa memakai orang lain. Tapi saya selalu bilang gini, Tuhan, banyak orang lain di luar sana. Saya selalu bilang, Tuhan, banyak orang lain. Tapi boleh gak Tuhan jangan pernah lewatin saya, saya bilang. Tuhan, boleh gak sih pakai saya, saya bilang. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, di hari itu saya berdamai dengan diri saya. Di hari itu Tuhan mengubahkan hidup saya. Mungkin di tempat ini ada yang berkata, saya gak berguna, saya bukan siapa-siapa. Lingkungan saya, keluarga saya, keadaan saya, menyakitkan. Tapi saya mau bilang, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Amin. Amin. Next. Seberapa berharganya diri kita di mata Tuhan? Seberapa berharganyakah dirimu di mata Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semuanya. Seberharga Tuhan Yesus mati di kayu salib. Seberharga inilah dirimu, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan sampai bisa berkata, kamu adalah biji mata aku, Tuhan bilang. Kalau kita gak berharga, kalau kita merasa, saya bukan gambaran Tuhan. Tuhan Yesus gak akan pernah mati di kayu salib. Amin. Ini saya pernah, saya pengalaman pribadi saya, saya pernah berpikir gini, Tuhan Yesus mati buat orang lain. Tuhan Yesus mati buat banyak orang, but not for me. Bukan buat saya. Mungkin pada saat itu Tuhan nge-skip nama saya, karena saya gak kelihatan pas mungkin saya lahir. Saya pernah berpikir seperti itu loh. Tapi saat itu Tuhan menenangkan hati saya, Tuhan bilang gini, waktu aku, ini waktu saya doa ya, Tuhan menenangkan hati saya, bilang gini, waktu aku mati, aku ingat nama kamu. Dan saya mau bilang di tempat ini, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan ingat nama Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, teman-teman di tempat ini. Amin. Amin. Tuhan ingatkan seberharganya diri kita di mata Tuhan. Iblis tahu, karena kita seberharga itu, karena Tuhan kasih kita kuasa, Iblis hancurin gambarannya Tuhan, itu adalah kita. Ayo Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua di tempat ini. Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Amin. Dan kasihilah sesama manusia, seperti dirimu sendiri. Waktu kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, waktu kita bisa berkata, Tuhan aku bersyukur oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita akan bisa mengasih sesama manusia. Amin. Kita akan memandang manusia, kita akan memandang jiwa-jiwa di luar sana, seperti kita memandang diri kita berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Ada satu klip yang akan saya putarkan, kita tutup mata kita sebentar. Tuhan bicara buat setiap kami masing-masing, Tuhan lewat klip ini, Tuhan video yang sebentar ini, biar Tuhan bicara buat setiap kami masing-masing pribadi, Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Boleh silahkan diputar. Ini ada satu anak. Anak kecil ini seneng banget sama yang namanya biola. Tapi ternyata anak ini, dia tuh, dia gak bisa mendengar. Dia dimaki-maki, kamu cuma ngabisin aja waktu orang-orang. Sampai satu-sampai bersebut dengan satu pengamen, ditanya, kamu masih mau bermain biola gak? Kamu suka gak? Terus dia nanya, kenapa saya beda dari orang lain? Dan orang ini berkata, kenapa kamu harus sama seperti orang lain? Terima kasih telah menonton! Sampai akhirnya ada musuhnya yang gak suka sama dia. Nyuruh orang buat hancurin biolanya. Supaya dia gak ikutan perlombaan musik ini. Dikiranya gak akan ikutan lagi. Dikiranya gak akan ikutan lagi. Kita tunjukin dia siapa. Kita harus tunjukkan siapa kita di mata Tuhan Terima kasih Mari tutup mata kita Mari angkat tangan kita Ini setiap kami Tuhan Ini kami tampil apa adanya di hadapan Tuhan Ini hidup kami Tuhan Ini tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan Tuhan Kami mau bilang Tuhan Kami bersyukur oleh karena kejadian kami dasyat dan ajaib Ajaib yang Kau buat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya Tuhan Segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Kami tahu Tuhan ciptakan kami sempurna Bapak Tuhan ciptakan kami berharga di mata Engkau Tuhan Apapun yang terjadi kami tahu semuanya baik Tuhan Kami tahu semuanya baik Tuhan Gak ada satupun yang cacat di hadapan Tuhan Setiap keadaan kami Tuhan Keluarga kami Kakak kami Adik kami Tuhan Orang-orang yang menyakiti kami Tuhan Berkati mereka Tuhan Kami berkati mereka Tuhan Karena kami tahu Tuhan Kejadian kami dasyat dan ajaib Berkati mereka Tuhan Kau bukan Tuhan yang berlihat rupa Kau bukan Tuhan yang memandang harta Hati hamba yang sanggup kau cari Biar kau temukan di dalam Jangan selamatkan di dalam Terima kasih 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 Terima kasih